Intro Yo friends, welcome back to Fransanjaya channel Hanya mainan yang mau persatukan kita Beberapa video sebelumnya Gue itu sempet nge-review Hot Toys Exclusive 2019 Friends, dan men Disana gue bilang kalau Hot Toys Iron Man Magna Neon, all black Ada coraknya kuning, nyala Kalau pake UV, gue bilang Hot Toys gak kreatif, karena Sebelumnya Mark 4 Neon udah ada Sekarang Mark 6, beda corak, beda warna Gue bilang disitu gak akan beli Friends Tapi, gue penasaran banget Dan di video kali ini, sama-sama kita akan Unboxing Mark 6 Neon Ini bukan punya gue, ini propertinya Helda, so kita bakalan nilai Seberapa worth it kah, seberapa Keren kah, ini Iron Man Karena mengingat harganya belasan juta So sebelumnya Friends, gue kasih waktu 5 detik buat kita sama-sama bantu subscribe channel terhakiki ini Come on Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Gue doakan semoga kalian sehat selalu Dan diberikan rejeki yang berlimpah Amin Jujur Friends, gue gak pernah sepenasaran ini Unboxing Hot Toys Iron Man Biasanya kan selalu keren, excited Kali ini, super penasaran Friends Oke, langsung aja kita unboxing Karena unboxing, apalagi Iron Man adalah Kenikmatan yang hakiki Ah, ini masih single Friends Oke, jadi buat kalian yang keracunan Abis nonton video ini Boleh langsung dibeli Ya, follow IG-nya di At Helda Oke, wow Ya, semoga Di channel terhakiki Ini pertama kali di review Friends Tapi kayaknya di Indonesia Belum pernah ada yang review ini Kita duluan Ya, so bantu subscribe Friends Nah, my man Ya, box-nya Oke, ciri khas dari die case Seperti ini Friends Ya, lumayan Gue lihat Ya, art box-nya Percis sama yang Mark IV Nyon Cuman ini 6 Friends Oke, ciri khas Mark VI itu adalah Art reactor-nya segitiga Ya, kemudian ada ornament-ornament Kuningnya Friends Dan gue yakin box-nya Kalau kita sorot lampu UV Ini bakalan nyala Oke, lu lihat Atasnya eksklusif 2019 Ya, ini Hologram ini Mahal Friends Percayalah Hot toy die case Ciri khasnya Kita prosoting ini Friends Nah, mantap banget Ya, ini dusnya Dia itu kayak semacam Dilaminating Pake plastik bening Friends Ya, jadi memang Keliatan eksklusif Dan hot toys itu Dusnya selalu keren sih Masalahnya Ya, kemudian Dalamnya adalah Steroform Seperti biasa Oke, and then Ini Cukup tegang Friends Ya, harganya Kalau gue gak salah Sekarang belasan juta deh Karena Indonesia Belum masuk Secara resmi Ini eksklusif Limited Ya Man Wow Wow Friends Oke Bawahnya Kalau gue lihat Adalah Nah Oh, bawahnya standar Ya, ada base-nya Baterai-baterainya Kemudian ada Aksesoris Pengganti telapak tangan Friends Bisa yang rudal Semuanya gitu Just eat Gak ada lagi Ya, dan figurnya Juga gak ada Hedge Club Tony Stark-nya Cuman kayak gini doang Oke Gimana Friends ya Sebenernya Gue itu pecinta Airman Oke Dan bagi gue Sebenernya Semua Airman itu Bakalan keren Nah Oh Man All black Ya Gaganya dapet Garangnya dapet Kuningnya Oke lah Cuman gue belum tau Kalau disorot Pakai lampu UV Bakalan kayak gimana Friends Ya, tapi sebelumnya Kita akan lihat Detail demi detailnya Dari mark 6 Nyon ini Pertama Kita dapet Manual book Friends Oke Dan ini cukup gede Biasa Hot toys Zaman now Ya, manual booknya Kecil Friends Ini cukup gede Ya, kita akan perhatikan Nah, cara kita pasang Lampu-lampunya Ini cukup ribet Pasti Kepala Dada Kemudian Cara kita ganti Aksesorisnya Friends Oke And then Nah Ini dia Friends Mark 6 itu Identik dengan Pergelangan tangan Yang menjadi roket Semuanya Ya, kemudian Artikulasinya Apa aja yang kita bisa Buka Flap-flapnya Oke And then Tangannya Maksimal segini Ya, kemudian Perutnya Friends Kakinya Oke Jangan melebihi Apa yang dikatakan Manual book Berikutnya di blister yang paling bawah Friends Kita dapet baterai Ya, sekecil ini Dan itulah alasan Mengapa gue jarang banget Pakein baterai ke Hot Toys Iron Man Friends Lu bayangkan Jadi gue segini-gini Baterainya seucuil ini Berikutnya adalah Efek laser Friends Ya, ini Percis Mirip banget Sama yang Gundam punya Oke, gradasi Dari bening Kemudian ujung-ujungnya Menjadi kuning Ya, ini buat kita tempel Di pergelangan tangannya Memberikan efek Seolah-olah Si Tony Stark Lagi nembakin laser Gitu lah Berikutnya adalah Base-nya Friends 5 segi 6 Oke, Iron Man 2 Dengan komposisi Warna Ya, elemen-elemen Kuning-kuning Gini Friends Dan gue yakin nih Kalo ditembak pake UV Bakalan super cakep sih Harusnya Kuningnya itu Terang Friends Ya, nanti bakalan coba So, ikutin terus Oke Base-nya seperti ini Kemudian tinggal kita colok Nah, colokannya gini Friends Ya, gak dapet yang dynamic Jadi kita gak bisa poster bang Nah, berikutnya adalah Rudal atau roket Pengganti pergelangan tangan Friends Seperti yang gue katakan tadi Mark 6 itu Speciality-nya ya ini Pergelangan tangannya itu Bisa bikin roket yang super keren Ini semuanya plastik All black Ya, dicorakin sama kuningnya Friends Spotlight gitu Supaya nyala Oke Just it Friends Blister yang bawah Sekarang yang ke atas Ya, dapet sepasang Pengganti telapak tangan Ini yang seolah-olah Lagi nembak repulsor Sebenernya warna blacknya itu Keren Friends Glowsy gitu lah Tapi gak terlalu mengkilap Karena kalo terlalu mengkilap Takutnya malah norah lagi ya Berikutnya adalah Sepasang tangan Ya, yang full artikulasi Jadi dia tuh setiap ruas jari Ada artikulasinya Friends Nah, ini udah purchase banget Dengan tangan manusia Oke, dan ini gua rasa Yang paling keren dari Hot Toys Ya, kalo Gundam itu Se-level dengan PG lah Perfect grade Dimana jari-jarinya itu Ya, setiap ruasnya itu Bisa kita gerakin Friends Nah, ini dia Jadi kan bebas Mau ngapain Oke, ini dia Bahannya semuanya plastik Jadi memang die-case-nya itu semuanya di bodi Kalo tangannya Telapak tangannya itu dia Bahannya plastik Friends Dan pergelangan tangan terakhir adalah Ini Friends Yang sedang mengepal Tadi efek laser Yang mirip Gundam itu Kita bisa pasang disini Friends Nah, seperti ini kurang lebih Dan berikutnya adalah Ini dia Friends Wah, gue yakin dia itu sekarang kontroversial Friends Ya, pasti gue yakin ada kubu yang suka sama ini Ya, ada lagi kubu yang mencela Ngapain beli beginian Cuman repaint Ya, gak ada di movie Oke, tapi Ya, ini tetap die-case Oke, berat banget Ya, dan kalo gue perhatikan Sebenernya Ini itu gak salah Friends Ya, dia itu gue katakan keren Dia itu gue katakan mahalnya dapet Ya, cuman permasalahannya adalah Hot toys kurang kreatif Just it Oke, jadi figurnya sendiri Gak bisa disalahkan Karena ini udah keren banget sih Ya, warna hitamnya bagus banget Kuningnya itu pas banget Friends Posisi corak kuningnya itu Ya, gue rasa Komposisinya mantap sih Hitamnya itu Glossy Kemudian dadanya ini bisa kita cabut sedikit Nah Oke Lo liat Mesin-mesinnya pun semuanya dalamnya hitam Friends Hat reactornya dibikin bagus banget sama si hot toys Chest flatnya kita bisa buka Ya, nah Kita pasang lagi aja Friends Oke Ini purchase dengan Iron Man Throne Flatnya gue yakin bisa dibuka Nah, ya kan Ini mark 6 semua Friends Cuman bedanya dia itu Warnanya semuanya all black Kuning Ya, kalau yang kemarin mark 4 neon itu Warnanya biru turquoise Friends Nah, ini dia Friends Saudara kembar Ya, yang satu mark 6 Regular Original Merah gold Satu lagi makna neon Oke, lo liat bentuknya semuanya percis Ya, jiplakannya semuanya sama Lekukannya semuanya mirip Friends Ya, cuma repaint Oke Apalagi kita pecinta Iron Man Udah pasti bakalan suka Friends Kalau kalian fanboy sejatinya Marvel Terus kalian punya budget lebih Ada uang lebih Ini beli sih Friends Tapi kalau yang uang kita pas-pasan Kayak gue Yang ini rasanya udah cukup Friends Ya, karena ini ikonik Ada di film Sedangkan yang ini keren Cuman Gak ada di film Dan harganya yang ini Jauh lebih mahal Daripada yang ini Friends Oke Oke, kepalanya bisa nanggap Sikit ke atas Nah Ya, ke bawah Muter dia Bisa 360 derajat Friends Tangannya Kita bisa buka sedikit Nah Ya Jadi memang sistem mekanisme Hot Toys Diecast ini Udah sangat bagus Jadi dengan kita tarik sedikit Friends Kita punya ruang yang cukup luas Untuk kita puter tangannya 360 derajat Tanpa takut ngebalet armornya Tangannya double join Oke Seperti ini Ya Nah And then Untuk pasara perut Kita bisa tarik dia dikit Nah Ya Kemudian kebukala sedikit So kita bisa gerakin dia Ke pinggir Nah Seperti ini Friends Yo Friends Ini keren banget Ya Karena Oke Awalnya Kalau lu perhatikan Base-nya itu Warna kuning Ya Tapi Awesome-nya Ketika kita matiin lampu Pake UV Warnanya bakalan berubah Friends Nih Ya Oke Friends Ya Gue gak ngerti lagi Begitu ditembak Pake lampu UV Yang tadinya kuning Berubah menjadi orange Wow Friends Ya ini glow in the dark Keren parah Asli Men Ya tulisan bawahnya Nyala juga Meltex Airman 2.0 Konakuni Gue yakin Figurnya Friends Amazing So bruan Subscribe dulu nih Ya sebelum kalian menyaksikan Sesuatu yang spektakuler Men Are you ready Friends? Wow Oke Gue pengen bikin kalian penasaran Friends Wow Ya jadi kuningnya ternyata Indah banget Cantik banget Oke So dear Friends Mark 6 Nyon Dah Man Ya Ganteng maksimal Friends Asli Oke Jadi kalo terang Ini biasa aja Tapi begitu Pake lampu UV Friends Ini Gue gak tau lagi Ngomong apa sih Ya Ini Cakep men Asli Jadi kuningnya itu Bener-bener Nyala gitu ya Oke Dan all blacknya itu Ketika di tempat gelap Beneran gelap Friends Dia gak ikut nyala Jadi yang nyala itu Pure Ya Murni Yang kuning-kuningnya doang nih Oke It's amazing Dan yang balik keren Friends Kalo kalian punya stand Ya beginian Buatan toybox Oke Piannya Pilarnya Yaitu lampu UV Ya Ininya akilirik Friends Pasti bakalan keren banget Pake lipstick Tinggal colok Jadi buat kalian yang pengen beli Bisa langsung Friends Paket Ya Nyonnya beli di Helldark Toyboxnya Dudukannya Beli juga di Helldark Kombo Maut Friends Oke Sekarang kita bakalan cek Nyalain pake stand Dari toybox ini Ya Here we go Dan Terima kasih telah menonton Nah friends, lu liat, oke, wow, gua ga nyangke sih, gua pikir awalnya base nya ga nyala, tapi ternyata buatan toy box ini, ya nyala men Wow, friends, oke, jadi ini keliatan banget, ya jauh lebih terang lampu UV nya, jauh lebih camik, oke, dan lu liat Iron Man nya jadi super glossy, ya, haha, wow, wow, wow Oke friends, jadi kesimpulannya, Mark 6 Neon ini baru keliatan cantik, baru keliatan kerennya, ketika malam hari disorot pake lampu UV, ya gua yakin friends, siapapun yang melihat ini pasti terkesima dan keren banget Oke, jadi buat kalian yang pengen beli hot toys nya, set dengan toy box stand nya, langsung aja follow IG nya di Helda, ya, tanyain berapa, minta discount, dan ga akan menyesal friends Oke, so, ini amazing banget, thank you so much, jangan lupa bantu subscribe, buat kalian yang suka, gua peran sanjaya, thank you so much, salam, hanya main yang mempercaya kita, bye bye, see you in the next video, God bless you Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, gua doakan semoga kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang berlimpah, amin Terima kasih telah menonton